Selamat pagi di Radio Net Show! Masih bareng gue Adam dan gue Kezia Dan sekarang kita gak cuman berdua Sekarang ada siapa disini? Ada Uwak Widya dan juga Algo Pro Apa kabar semuanya? Apa kabar Adam Kezia? Alhamdulillah lapar Masih berapa? Lumayan lah Lumayan lah Kita gak umurit bareng Dan tadi gue udah denger lagunya Tadi judulnya adalah Terperangkap Terperangkap Wah gue dengerinnya tuh Ini lagu chill abis ya Sayup-sayup Jadi pengen denger lagi, denger lagi, denger lagi Sampai ketiduran Tadi tuh agak, aduh enak banget nih Gue udah gini aja deh Beda, beda ya Gini-gini lalala Bukan, bukan Bukan, bukan Beda-beda Ini anyway lagunya Itu boleh diceritakan proses kreatifnya tuh seperti apa sih Apalagi ini kan kalian featuring ya berarti ya Duit ya Boleh diceritakan dulu ke smart viewers itu Awalnya seperti apa Jadi Lagu ini aku yang buat Aku yang menciptakan sendiri Terus aku memang sama gue Fron Kenal deket Kita sebagai Sesama teman musisi lah Terus Karena kita emang sering ngobrol, banyak discuss soal musik Aku juga jadi sering Apa namanya Minta saran nih kalau aku buat lagu Eh gimana Fron, menurut lo Bagus apa gak nih lagunya gitu Itu tahun 2000 Itu 2015 2016 Lumayan lama ya berarti 2016 Itu kita kenal ya, 2017 nya gue bikin lagunya Oke 2017 gue bikin lagu ini Habis itu udah kan udah selewatan Dia sih suka-suka aja sama lagu ini Kita juga sempet bikin demo Cuman ya iseng-iseng aja gitu Sampai 2018 Akhir kemaren Gue Fron kontak Kontak gue lagi Ya Fron Urung cerita Jadi gue Awalnya itu Gue sebenernya mau keluarin Single buat gue sendiri Tadinya Terus abis itu gue inget Ada lagu ini nih Yang pernah dibikin sama UAP Terus gue bilang sama dia Boleh gak lagu lo gue pake gitu Terus kata dia Eh jangan dong Ini lagu emang gue bikin buat berdua katanya Kalau mau yaudah kita Terbuk konflik ya kan Enak juga Terus yaudah Kalo produksinya sebenernya cepet banget Jadi abis gue ngomong gitu sama dia Seminggu kemudian kita rekaman Oh Seminggu kemudian rekaman Kita bener-bener Pertamanya kita bilang dulu kan Ini bener-bener normal serious apa enggak Ayo serius Karena kita berdua kan posisinya Kita gak punya manajemen Kita gak punya label Jadi emang bener-bener independen banget gitu Independen ya Abis itu UAP juga gak punya pacar Waduh Itu deh Tuh Dimension Langsung Langsung Dimension Gitu Terus abis itu jadi yaudah Seminggu kemudian kita langsung rekaman Dibantu sama beberapa musisi juga disana Abis itu yaudah Desember itu udah jadi tuh lagu Jadi November kita rekaman Desember udah jadi lagunya Cuman kita Apa namanya Emang kita bener-bener ngurusin semua sendiri Tapi yang Apa namanya Mixing itu Astaran Abis itu kita masteringnya di US gitu Jadi kita urus sendiri Kirim digitalnya Itu yang lumayan lama itu tuh Nunggu mixing sama nunggu Hasil masteringnya Karena kita pengen bener-bener bagus kan Jadinya ada Satu kali revisi lah ya Terus kita photoshoot apa segala macem kayak gitu Terus yaudah akhirnya kita rilis tanggal 22 Maret kemarin Digital Di semua digital platform Abis itu kita bikin showcase juga Tanggal 3 April Tanggal 3 April Terus sekaligus kita menampilkan video klip kita pertama kali Oh jadi selain udah ada lagunya juga udah ada video klipnya juga Sudah ada Oh Bener-bener udah kita prepare semua baru kita keluarin di tanggal 22 dan tanggal 3 April itu Tanggal 3 Berarti masih fresh nih ya Masih fresh banget Langsung lengkap loh Ada lagunya ada video klipnya ya kan Biasanya kan orang lagunya dulu atau gak video Tapi ini langsung semuanya lo keluarin ya Mantap Gokil smart viewers Tadi ada satu pertanyaan yang belum gue tanyain Apa nih tanya dulu Apa tuh Seperti biasa lah terperangkap ini Nyeritainya soal apa Siapa yang terperangkap disini Siapa apa yang terperangkap Siapa yang terperangkap disini Jadi kayaknya bisa cinta Jadi yang jelas terperangkap ini menceritakan tentang indahnya Perselingkuhan Waduh ini nih Aduh Aduh Pedes pedes gimana gitu ya Cuman kata uap Ini lagu ini Dilihat bukan dari sudut pandang si korbannya Tapi dari sudut pandang si pelakunya Karena biasanya kan Lagu-lagu perselingkuhan kan dari korban tuh Aku tersakiti Aku diselingkuhi Kamu menduakanku Ini dari dua sudut pandang si Dan dua-duanya sama-sama menikmati Iya Tersakiti Jadi bener-bener Dua-duanya sama-sama selingkuh Nah lu di bagian yang mana nih? KADUH Yang selingkuh atau ditelingkuhin Di lagu ini Gue nyanyinya jadi gue yang selingkuh gitu Oh Jadi dia jadi selingkuhan gue Oh gitu Tapi sebenernya jadi posisi gue tuh gak enak ya Karena gue selain pelaku tapi korban juga Korbannya dia tapi pelaku untuk si pacarnya dia Oh Memang sekarang kehidupan percintaan zaman sekarang complicated smart viewers ya Tapi ini pasti banyak banget dialamin sama Sedih banget gitu ya Sama anak-anak di kota-kota besar sih masih sering ya Waduh iya 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 Apa itu lu ambil dari kehidupan terdekat atau emang pengalaman sendiri ini? Engga sih random aja Random aja Dan gue tiba-tiba eh kayaknya asik nih kalau bikin lagu tentang kayak gini gitu Oke Sudut pandangnya menarik sih tadi ya seperti gue bilang ya Karena dari dua-duanya Dari dua-duanya Dan gimana ya Orang kalau belum liat videoclipnya mungkin gak akan gak Kalau ini ternyata lagu tentang selingkuh gitu Kalau misalkan orang baru dengerin sekali dua kali Pasti mikirnya ih romantis banget lagunya Apalagi nadanya chill juga kan Padahal kalau udah liat videoclipnya oh ternyata selingkuh tuh Indah banget ya Indah banget lagu kayak gini Makanya lu liat videoclipnya abis ini Liat dur Biar tau Tapi sebelum itu kita mau main games dulu ya Dengkapnya di games Radionet Show Ini karena tadi kita ngomongin soal selingkuh-selingkuhan Kita mau coba teks lagi tes kekompakannya Tes kekompakan mereka bukan dong Tes kekompakannya ya Jadi kita ada battle fire question Jawab cepat Misalkan gunung atau pantai Kalian memilih antara dua itu ya Oke udah siap ya semuanya ya Siap dong Oke Kita disini biasanya mencari keretakan Dari setiap guest star yang hadir ya Betul disini lah timbul Makin timbul Oke Pertama-tama ada pertanyaan untuk sendiri-sendiri dulu sebelum buat berdua-duanya Oke Untuk WAP pilih dipanggil WAP atau nama asli? WAP Oke kenapa? Kalau di rumah ayu gitu Oh beda ya? Beda kalau di rumah ayu Kalau di apa Di teman-teman emang dipanggilnya WAP dari kecil Oh jadi lebih familiar aja Oke Lucu namanya Oke kalau ini nih untuk Al Gupron Wah Ini nih Susah nih Ini nih Pilih jadi dokter atau penyanyi? Kalau Kalau sekarang sih jadi penyanyi Weh sedap Penyanyi ya Penyanyi ya Dengan suaranya bisa menyembuhkan hati-hati yang terluka Waduh Bener-bener biasa kan langsung operasi kali ini menyembuhkan secara tidak langsung Waduh Karena katanya penyakitnya dari hati ya dok ya Waduh Lu udah nganggil dok Oke Jadi penyanyi Next ya nih Next ini barang-barang Hidup tanpa internet atau hidup tanpa makanan enak? Waduh Hidup tanpa internet Wuis Kompak Mantap kompak Masih kompak Selanjutnya Apakah selanjutnya masih kompak ya? Masih kita pur itu Betul Apakah selanjutnya masih kompak? Nah lu tanya deh Nah kalau ini nih Pilih tinggal di Indonesia atau luar negeri? Waduh Anak bangsa banget Ini masih ngepur nih Aduh kreatifnya masih Kurang nih Kurang nih kurang Next Saatnya atau bakso? Bakso Nah lu Dia jawab Bakso yang satu lagi gak jawab Aduh Dia soalnya gak suka makan Oh gitu Jadi kalau Pergi sama uap Itu enaknya adalah Dia kalau mesen makanan Itu cuma dicolek doang Jadi sisanya bisa kita makan Aduh Jadi tong sampahnya ya jadinya ya Oke Sip Sudah mulai terlihat keretakan ya sodara-sodara One more question One more question Apa ya Yang mana nih yang bagus ya Hmm Yang ini kali ya nih Yang ini Pilih hangout bareng sahabat atau pacar? Pacar Hangout bareng sahabat Oh ini nih Akhirnya ya Akhirnya Jelas sudah Akhirnya Boom Ya kan Yang satu jawab pacar Yang satu jawab sahabat Aduh Balik kita ketahuan yang single yang mana nih Waduh Kan udah dibilangin dari awal Iya udah dibilangin dari awal Iya udah dibilangin dari awal Udah ini udah rehearsal duluan ya Iya betul Itu udah gimmick sebenernya smart viewers ya Betul Boleh kita kasih tepuk tangan lu dong Yeay Halo smart viewers Udah mulai gak singklan ini hostnya kan Ya sudah butuh ya Atau smart viewers Wih sedap Wih Ya besok bakal gantiin Adam kok disini Waaah Kira berdua Kira berdua Dua-duanya lu juga no Oh iya ya Bener juga ya Wah kita sudah tidak aman ini Aduh Ini gara-gara kita tadi iseng nanya-nanyain ini kan Kompak apa engga Aduh Abis itu ntar abis ini kita di kedeta Aduh Kayaknya harus buru-buru daftar tempat lain ya Gapapa itu kontrak masih ada kok Oke aman jadi kita aman Oke kita masih ngobrol Untuk masih ada kontrak Daripada kita ngobrolin kontrak kita ya Mending kita ngobrol sama Langsung mereka Iya ini Kalian berarti sudah ada rencana untuk Buat single berikutnya bersama gitu Apa seperti apa Kalau buat single duet lagi sih Kayaknya abis ini kita bakal bikin single sendiri-sendiri masing-masing Oke Karena masing-masing juga sebenernya udah aktif juga ya Istilahnya aktif bermusik juga ya Kalau WAP ada apa namanya sebagai soloist Als itu sebagai anak band Sebagai soloist juga sih Oh soloist juga Dulu anak band Anak band juga Kira dua-duanya tuh anak band Oh dua-duanya Dulu anak band Bandnya sama atau beda Beda-beda Beda-beda Terus itu Ya karena Pembagiannya Pembagian gue inget kontrak lagi kan Pembagiannya Enggak Karena Dulu band gue di Jogja soalnya Wow Jauh ya Oh jadi memang dua-duanya soloist Dan sekarang ada proyek untuk featuring ya Emang berdua Modal berdua Semuanya berdua Udah ada kepikiran belum sih Mau explore apa lagi Kalau misalkan nanti kalian ada single duet lagi Yang pasti sih kita lebih banyak belajar lagi Lebih banyak ketemu sama orang Gimana caranya supaya kita bisa survive di industri musik Secara kita memang sampai saat ini juga sendiri gitu Karena kita gak Gak seberuntung teman-teman yang lain yang punya label besar Punya manajemen yang besar gitu Kita bener-bener survive sendiri Kita semuanya Ya berusaha sendiri Yang jelas disini kita mau ngebuktiin Walaupun kita independen Kita sendiri Kita memodal semua sendiri Kita mau ngebuktiin kalau misalnya Kita bisa Yang jelas untuk teman-teman semua di luar sana Yang mau main musik Yang mau serius main musik Yang passionate sama musik Tapi Mungkin tidak didukung sama yang tadi Label atau manajemen yang baik Gue cuman mau bilang Kalian gak usah nunggu kesempatan Karena kita bisa bikin kesempatan kita sendiri Yes Berarti mau bikin manajemen nih jadinya nih Wah Boleh juga kesitu Abis itu sendiri Bener-bener independen Gue pun terinspirasi nih Waduh Kalau lo mau bikin single juga kan sendiri Lo bertiga nanti jadi trio ya kan Trio jadinya Aduh Udah kayak GAC kan nanti Ya bener juga ya Oke Ini kalau ngomongin soal influence deh Kalian tuh Masing-masing Influencenya dari mana aja sih Boleh dari Indonesia Boleh dari mancanegara Dalam negeri Kalau gue Kalau dalam negerinya suka banget sama Yovie Widianto sama Glenn Fadley Oke Kalau luar negerinya sih gue suka sama Babyface sama Tom Mish sama Sam Smith Michael Jackson Banyak sih ke luar negeri Banyak ya Karena iya gak apa ya gue dengerin banyak musik gitu gak cuma satu genre doang Jadi biar referensinya juga banyak ya Oke Anda bisa bikin lagu loh Berarti luas banget nih Wah perpustakaannya Wah Perpustakaan Perpustakaan loh Lu gimana Al? Kalau gue mungkin gak beda aja sama Uwop ya Kalau dulu-dulu gue mungkin awal-awal Kenal musik gue dengerin yang sama kayak Michael Jackson, Boyz II Men, Burn McKnight Boyz II Men Cuman kalau sekarang-sekarang gue dengerinnya K-pop Terus dengerin lagu Lagu Thailand Oh Lagu Thailand Soalnya kalau misalnya Diberhatiin lagu-lagu K-pop sama lagu-lagu Thailand tuh anak-anak loh Cuman bahasanya aja yang kita gak familiar Korea Iya korea enak Korea enak-enak sih Soundtrack-soundtrack Apa namanya drama korea tuh bagus banget Kita tuh gak tau artinya Tapi kita tuh bisa Nangis gitu Iya 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 Kok sedih banget gitu Pernah gak tau artinya Aransmen yang bikin ini ya Hmm betul-betul-betul Karena musik itu adalah bahasa universal Karena yang bisa menyatukan kita semua dengan nada dan lagu Yes Benar-benar Tuh Aduh sabda banget ya gue Oke sama viewer sekarang kita mau bagi-bagi dulu Ada hadiah nih yang pasti bisa dapetin Yang menarik nih Semuanya ada di Quiz Radio Net Show Oke udah ada di Quiz Radio Net Show Lo bisa ngedapetin hadiah dari kita yang pastinya menarik ya Ada tiket dari Dunia Misti ya tadi ya Iya Dunia Misti nih yang tadi Jadi buat lo yang mau datang ke acara teaternya Binus Lo harus jawab nih pertanyaan yang satu ini Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya Dunia Misti diadakan kapan? Oke Berarti tanggalnya ya Tanggalnya Lo langsung aja jawab quiz tadi pertanyaannya Melalui Instastory dari IG-nya Radio Net Show BTV Dan semoga kalian berhasil mendapatkan tiket nih ya 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 nih gue sih mau banget nih Tadi gue jawab Ya jawab lah Tadi ada tau Santekannya mana ya Iya Yang kita punya ya Aduh Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi Sama UAP dan juga AL Ini harapan kedepannya buat kalian di 2019 Mumpung belum setengah tahun kan Bener-bener masih awal lah Iya Masih lumayan lah Harapannya yang jelas semoga Yang jodoh gitu ya Lagu terperangkap Bisa lebih meluas lagi Bisa lebih diterima lagi sama masyarakat luas Gak pandang umur ya Semoga umur semoga suka Terus kitanya juga bisa lebih produktif lagi Lebih kreatif lagi Lebih apa lagi Flon Yang jelas lebih bisa Banyak yang denger Lebih bisa banyak yang tau Karena Ya perjuangan gue sama UAP mungkin Ya lumayan berat sih Maksudnya untuk bisa Masuk ke industri musik Dan survive disitu ya Dan survive disitu Iya Oke Nah kalo buat smart viewers yang mau dengerin lagu-lagu kalian Boleh silahkan dikasih tau kemana Jangan lupa Lagu kita terperangkap WPD dan Al Gufron sudah Bisa didengar di semua digital platform kesayangan kamu Sudah bisa di request juga di mana-mana Terus sudah bisa ditonton juga official music videonya di channelnya Gufron Ya di channel youtube saya di Al Gufron Search aja di search engine-nya youtube Itu baru klik Ngetik T itu udah langsung terperangkap paling atas Wih sedap Terkenal banget soalnya lagunya Mantap Mantap Unik ya judul soalnya judulnya Itu ya Masih ada lagi? Jangan lupa juga follow instagram kita di Gua di at Al Gufron A-L-G-H-U-F-R-O-N Dan instagramnya Uwap di Uwap Widi ya? Gampang nih Dan kalo mau Apa namanya Undang kita Di berbagai macam acara Bisa langsung hubungi manager kita Kalil Karena manager kita sama Oh sama ya Managernya sama Jadi liat aja di bio kita Sip Oke Thank you banget buat Uwap Dan juga Buat Al Buat Al udah datang ke Radio Net Show Sukses terus Untuk kedepannya Terus juga buat Untuk Singlenya Semuanya Pokoknya Semuanya dilancarkan lah Untuk tahun 2019 ini Amin